Halo Sobat Dunia Maya, di video kali ini kita akan belajar tentang 19 Kebiasaan Yang Bisa Membuat Kamu Miskin Menjadi kaya dan berkelimbang harta memang adalah mimpi setiap orang, terutama bagi orang-orang yang kini masih berusia muda Namun untuk meraihnya ternyata tidaklah mudah, dibutuhkan waktu bertahun-tahun dengan pengorbanan dan dedikasi penuh agar kesuksesan finansial bisa berada di genggaman tangan Meski terdengar klais, menjadi kaya raya tidak bisa dilakukan dengan instan Meski demikian, menjadi kaya ternyata bisa dimulai dari menerapkan dan menghindari kebiasaan-kebiasaan kecil Pasalnya beberapa kebiasaan kecil ini tanpa disadari dapat menghambat menuju jalan kekayaan loh Inilah 19 Kebiasaan Yang Bisa Membuat Kamu Miskin Yang pertama, kamu bergaul dengan orang yang salah Tidak ada masalah berteman dengan siapa saja, tetapi Anda perlu menyeleksi dan memilih dengan siapa menjalin relasi atau menghabiskan banyak waktu bersama Alih-alih bergaul dengan lingkungan toksik Bertemalah dengan mereka yang optimis, memotivasi, dan bisa mendukung kamu Yang kedua, punya banyak hutang Beberapa hutang ada yang memiliki bunga yang tinggi Hal itu bisa membuat Anda semakin jauh dari cita-cita menjadi orang kaya Karena hutang dapat mengancam finansial Sehingga kamu bekerja hanya untuk membayar hutang saja Yang ketiga, tidak memiliki anggaran, harian, mingguan, atau bulanan Gagal menganggarkan dan melacak kemana perginya uang adalah kesalahan besar Tanpa rencana pemasukan dan pengeluaran yang jelas, uang akan hilang Maka dari itu, buatlah terperinci setiap bulannya Termasuk utang, tagihan, belanja, hiburan, dan lain-lain Yang keempat, yaitu tidak menabung Jika tidak menabung dan menginvestasikan sebagian dari pendapatan secara teratur Kamu akan kehilangan kekuatan bunga majemuk dan pertumbuhan seiring berjalannya waktu Mulailah dengan menabung dan miliki dana darurat Paling tidak kebutuhan untuk 3-6 bulan ke depan yang sudah aman Yang kelima, yaitu sering belanja yang tidak diinginkan Sangat mudah untuk terjerumus ke dalam kebiasaan belanja impulsif Terutama belanja online Pembelian yang tidak direncanakan ini, terutama untuk barang-barang yang tidak penting Dapat dengan cepat mengganggu keuangan Anda Lawanlah keinginan untuk berbelanja secara spontan Dan tunda kepuasan untuk mencapai tujuan finansial yang lebih baik Yang keenam, yaitu mengikuti gaya hidup orang lain Memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan kita secara finansial Dapat membuat kamu terjatuh miskin Maka dari itu, usahakan memilih gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan Anda Hindari memaksakan diri untuk mengikuti gaya hidup orang lain Karena hal itu akan membuat kondisi keuangan Anda semakin terpuruk Yang ketujuh, yaitu selalu berpikir negatif Orang yang sukses adalah orang yang bisa melihat sisi positif dalam kondisi yang negatif Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah sosok yang optimis Dan selalu ingin berusaha mendapatkan yang terbaik Yang kedelapan, yaitu malas Tak dapat dipungkiri, sikap malas tentunya bisa berdampak buruk dalam beragam aspek Terutama keuangan Jika hanya bermalas-malasan saja Kamu tidak akan menemukan pintu menuju kesuksesan yang bisa membuat menjadi orang kaya Yang kesembilan, yaitu mengabaikan kesehatan Tak banyak yang tahu bahwa memiliki kesehatan tubuh sangatlah penting untuk mencapai tujuan finansial yang baik Ketika sakit, kamu akan cepat lelah Kurang produktif, lebih stres, dan rentan terhadap penyakit lain Apalagi bekerja Untuk mendapatkan uang saja tidak bisa Yang kesepuluh, yaitu tidak ada rencana masa depan Belum memiliki rencana untuk masa depan, itu artinya kamu membuang banyak kesempatan untuk menjadi orang kaya Dengan memiliki rencana masa depan yang jelas Kamu bisa mengatasi situasi ekonomi yang tidak menentu Yang kesembilan, yaitu merasa belum saatnya menabung Saat masih muda, mudah sekali terbawa berbagai kesenangan yang bisa dibeli dengan uang Banyak orang berpikir bahwa terlalu dini untuk mulai menabung atau berinvestasi di usia muda Padahal, tak ada istilahnya terlalu dini untuk menabung Para ahli mengatakan bahwa Anda harus menabung sebelum membelanjakannya Sisihkan sebagian dari uang atau penghasilan yang Anda peroleh Lalu gunakan sisanya untuk berbelanja Yang kedua belas, yaitu terlalu mengandalkan kredit Penumpu utang kartu kredit atau mengambil pinjaman adalah cara mudah untuk membeli barang yang selalu Anda inginkan Tapi ingat, jika Anda membutuhkan pinjaman untuk membeli barang tersebut Artinya, Anda sebenarnya tak mampu membelinya Jadi, hindari membuang uang dan segera melunasi tagihan kartu kredit Anda secara penuh setiap bulannya Berhentilah bertumpu pada pinjaman Yang ketiga belas, yaitu salah prioritas Ingin membeli properti investasi meningkatkan rumah Anda atau berlibur? Mungkin Anda perlu mengurangi beberapa kesenangan hidup yang tidak perlu Misalnya, Anda bisa mulai mengurangi kebiasaan jajan, segelas kopi susu yang menyegarkan untuk alasan menghemat Atau mungkin bisa mengurangi sedikit pengeluaran untuk perokok Meski terdengar sepele, tapi memprioritaskan keuangan untuk keperluan lain yang lebih besar dapat membantu tujuan terwujudnya lebih cepat untuk mencapai kekayaan Yang keempat belas, yaitu cepat puas pada satu sumber pendapatan Orang-orang kaya di seluruh dunia rata-rata tidak hanya memiliki satu sumber pendapatan saja Hal inilah yang diterapkan oleh salah satu artis Sultan Indonesia, yaitu Raffi Ahmad Selain pendapatannya sebagai artis, bunyi-bunyi kekayaannya pun didapatkan dari berbagai bisnis yang dijalani Jika kamu ingin cepat kaya, hindari rah rasa cepat puas terhadap satu sumber pendapatan Misalnya, kamu sudah memiliki gaji tetap dengan bekerja di sebuah perusahaan Tetaplah berusaha untuk mencari sampingan lain seperti jualan online, menjadi konten kreator, menjalankan bisnis afiliate, dan lain-lain Yang kelima belas, yaitu tidak melek investasi Di era dewasa ini, bukan rahasia lagi jika investasi adalah hal yang harus dilakukan Jika tidak mengerti investasi, jangan malas untuk mencoba mempelajarinya Investasi merupakan salah satu cara terbaik untuk menembuhkan kekayaan Umumnya, investasi ini bisa dilakukan dengan saham ataupun reksa dana Jika dirasa masih terlalu rumit, kamu bisa memulai dengan berinvestasi emas Pasalnya, emas masih menjadi pilihan investasi yang sangat mudah Yang ke-16, yaitu tidak bisa membedakan kebutuhan Jika ingin cepat kaya, kamu harus mampu membedakan mana kebutuhan dan keinginan saat akan membeli sebuah barang Hindari membeli barang jika hanya berdasarkan pada keinginan Pastikan barang-barang yang dibeli memang sesuai kebutuhan Bahkan apabila barang itu dibutuhkan, kamu pun harus paham mana kebutuhan yang paling mendesak atau kebutuhan yang sifatnya tidak penting Kalau sudah paham kebutuhan ini, kamu bisa menentukan prioritas kebutuhan yang dapat membuat jadi cepat kaya Yang ke-17, yaitu kebiasaan yang harus dihindari agar cepat kaya lainnya adalah boros Kebiasaan boros nyatanya adalah penghambat utama seseorang menjadi cepat kaya Umumnya, orang boros identik dengan besar pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya Hal ini yang membuat beberapa orang merasa sulit untuk menabung Di sisi lain, hobi membeli barang-barang receh karena diskonan juga harus mulai ditinggalkan Meskipun harganya termasuk receh, namun jika dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan yang dapat membantu susah kaya Yang ke-18, yaitu mengikuti gaya hidup orang lain Janganlah sekali-kali mengikuti gaya hidup orang lain Jika ingin belak-belakan, bahasa halusnya adalah bergayalah sesuai isi dompetmu Jangan terlalu memaksakan gaya hidup orang lain yang mewah jika kamu masih tetap dalam tahap merintis Pasalnya hal ini dapat membuat kondisi keuanganmu jadi lebih buruk Yang ke-19, yaitu tidak memperhatikan kesehatan Agar menjadi orang kaya yang sukses, kamu harus bisa hidup sehat Supaya bisa mencari uang dan juga mencari rezeki yang lainnya Pasalnya kondisi keuangan dan finansial bisa saja terguncang setelah terkena selanjutnya penyakit ganas Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan Demikian informasi tentang 19 kebiasaan yang bisa membuat kamu menjadi miskin